Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan ulas asli dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua mahluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan ulas asli dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua mahluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Baik, teman-teman. Mari kita langsung mulai latihan dan studi bersama malam ini. Untuk itu saya serahkan ke Dr. Yudi Gejari. Silahkan. Mbak Diela, suara saya jelas kah? Agak kecil. Bisa agak lebih besar lagi. Ini polomu saya jatuh. Oke, kalau dari saya sih sudah penuh ya. Oke, saya mau minta input tolong teman-teman yang di rumah. Apakah bisa tolong di chat? Apakah suara saya jelas dan sudah besar? Berarti Mbak Diela atau Mbak Diela? Oke, terima kasih ya. Baik. Kita akan latihan dulu sebelum kita masuk ke topik malam ini. Jadi, mari kita selesaikan semua urusan. Anda cari tempat yang nyaman untuk berlatih. Kemudian, lepaskan semua kegiatan yang Anda sedang lakukan saat ini. Carilah postur yang nyaman untuk duduk. Tegakkan tulang belakang. Taruh tangan di pangkuan lutut atau di bawah pusar. Kemudian, jika ada ketegangan, Anda boleh rilis dulu, teman-teman. Mungkin lehernya. Jadi, kita tidak perlu buru-buru berlatih. Kita siapkan dulu tubuh kita. Atur duduknya agar duduknya tegak. Atur bantal Anda. Agar Anda duduk dengan stabil, seimbang, kokoh. Kemudian, mata boleh dipejamkan. Tulang belakang ditegakkan, namun rileks. Kundak sengaja diturunkan. Wajah direlekskan. Dan Biarkan nafas terjadi secara alami. Biarkan dada mengembang, mengempis. Biarkan perut mengembang, mengempis. Relakskan saja otot dada dan perut saat bernafas. Biarkan nafas terjadi secara alami. Biarkan nafas terjadi secara alami. Kadang cepat, kadang lambat. It's okay. Bawa batin Anda kembali ke tubuh. Bersama dengan tubuh. Tidak di tempat lain. Tidak di masa depan, tidak di masa lalu. Tapi sepenuhnya berada bersama dengan tubuh Anda. Mind and body together. Seakan-akan Anda taruh tubuh Anda sepenuhnya di atas bantal Anda. Dan Anda taruh sepenuhnya batin Anda berada dalam tubuh Anda. Tidak lagi terpencar melainkan sepenuhnya terkumpul bersama tubuh. Tidak lagi terkumpul bersama tubuh. dalam kondisi tidak terpencar seperti ini, kenali kualitas kesadaran Anda. Kualitas tahu apa yang sedang terjadi. kesadaran tahu tubuh sedang duduk. kesadaran tahu tubuh sedang bernafas. kita izinkan kesadaran kita berisi rahat sembari memperhatikan nafas yang terjadi terima kasih menyadari nafas dengan relax tidak tegang fokus cukup relax istirahat dan tahu bahwa tubuh bernafas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada saat memperhatikan nafas panca indera yang lain tetap terbuka kita masih mendengar suara kita masih merasakan sensasi-sensasi di tubuh pikiran masih datang pergi, it's okay selama kita tidak lupa memperhatikan nafas kita maka semuanya boleh datang, boleh pergi, it's okay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak perlu mengubah pengalaman Anda saat ini jika Anda merasa relax, sadari saja jika Anda merasa tidak relax, juga tidak perlu diubah, cukup sadari saja tidak perlu mencari apapun tidak perlu mengubah apapun silahkan duduk, duduk di sini tanpa tujuan mencari apapun sepenuhnya hadir di sini, menyadari nafas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sekarang tidak perlu lagi menyadari nafas Melainkan menyadari Bahwa Anda sadar Menyadari rasa tahu Apa yang sedang terjadi Menyadari kesadaran Anda sendiri Dan beristirahat di situ Sadar kalau kita sadar Jika Anda terseret pikiran ke tempat lain Begitu Anda tahu Anda terseret Anda sudah kembali kesini Sadar Stay Di present moment Dan beristirahat sadar Apa adanya Selamat menikmati Pelan-pelan Bawa kesadaran ke area wajah Sadari area mata Pelan-pelan matanya dibuka Melihat ke bawah matanya Melihat, relax Dan tetap mengenali kesadaran Anda Sekarang tidak perlu lagi meditasi Namun juga tidak hanyut ke tempat lain Lepaskan usaha Anda untuk meditasi Namun tidak hanyut ke tempat lain Tetap sadar hadir di sini Oke selesai Selamat malam teman-teman Semoga bisa mengikuti dengan baik Meditasinya tadi Hari ini sebenarnya Bisakah lihat ini presentasi saya Mbak Dialah Ya jelas Terlihat Terlihat dengan baik ya Oke Kenapa Saya angkat topik ini Malam ini Karena Jujur Minggu ini Saya banyak bertemu dengan My personal suffering Ada suffering yang saya Karena kesalahan saya sendiri Dibuat sendiri Ada suffering yang memang Well That's happened in life Kadang-kadang Minggu Rinpoche bilang Apa yang kita inginkan Kadang kita dapatkan Dan kita senang Kadang Apa yang tidak kita inginkan Justru itu yang kita dapatkan Dan kita Yang kita tidak inginkan Kita dapatkan Jadi Kadang-kadang Dalam hidup Kita selalu Ada harapan Ada kecewaan Ada ketakutan Kadang-kadang Semuanya berjalan lancar Kadang-kadang Ada yang tidak berjalan lancar Well That's okay Kehidupan kan sebenarnya Sebab Akibat Tapi Menjadi Penderitaan Karena Kita mengambil Personally Dan Dan itu normal Lumrah Contohnya Hujan Hujan besar Kemudian Banjir Sebentar ini Saya matikan dulu Share saya deh Karena belum relevan Bentar ya Bentar ya Contohnya Hujan besar Terus banjir Terus banjir terjadi Sebenarnya kan itu Ada sebabnya Ada akibatnya Anda Bersentuhan Dengan kuman COVID Kuman COVID-nya Dari tangan Anda Terus Anda Tidak cuci tangan Anda kuncak mata COVID-nya masuk Dalam tubuh Anda Terus Anda kena COVID-nya Sebenarnya kan itu Tidak ada yang personal Sebab akibat Contohnya lagi Anda main api Terus Anda kebakar Itu juga Tidak ada yang personal Itu kan sebab akibat Dalam hidup ini Sebab akibat Kadang simple Jelas Ada sebabnya Ada akibatnya Kalau akibatnya Kita tidak suka Itu penderitaan Buat kita Tapi sebenarnya Hidup terjadi Ya begitu aja Ada sebabnya Ada akibatnya Kadang sebab akibatnya Simple Terlihat dengan jelas Hubungannya Kadang sebab akibatnya Sangat sulit Untuk digambarkan Karena begitu kompleks Dan sangat luas Contohnya Bagaimana Kepak kupu-kupu Di satu benua Menyebabkan Angin topan Di benua yang lain Kalau Anda tahu Butterfly effect Anda bisa cek Bayangin Bagaimana Kepak kupu-kupu Di satu benua Bisa menyebabkan Badai Di benua yang lain Anda boleh google itu Butterfly effect Bahwa dalam hidup ini Sebab akibat itu Terjalin dengan kompleks Literatur meditasi Menyebut Seperti Sarang laba-laba Jadi digetarin disini Anda gak pernah tahu Getarannya sampai mana Semuanya Sehingga Kadang-kadang Orang bisa bertanya Kenapa ini terjadi Dalam hidup Sebenarnya Tidak apa yang personal Life Terjadi Karena ada sebab Ada kibat Tapi menjadi Penderitaan Saat kita Menyebabkan Menyebabkan Kenapa Dia menjadi Penderitaan Saat kita Menyebabkan 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 Karena sudah Ada diri Yang menyukai Dan tidak menyukai Dan oleh karena itulah Penderitaan muncul Nah sebelum Kita mengupas Lebih jauh Dan mempraktekan Meditasi Maka Ijinkan saya Kembali ke Teori-teori Dasar tentang Meditasi Saya harus Ulang lagi Dan lagi Bahwa Penderitaan Kalau Dalam tradisi Meditasi Yang kami pelajari Di Tergar Kita sering Merujuk pada Teks Sansekerta Dan Ada satu Istilah yang disebut Sebagai duka Yang memang Diadaptasi ke Bahasa Indonesia Sebagai duka Sebagai Kesedihan Tapi duka Ada suka Itu berarti Sesuatu yang Menyenangkan Ada duka Yang dianggap Tidak menyenangkan Jadi ini Bolak-balik Suka Duka Siapa yang Merasakan suka Yaitu Batin kita Batin itu Bahasa sasak Tanya cita Mengheningkan Cita Itu kan sebenarnya Itu ya Cita Itu batin Dia punya Daya kreasi Dan dia Punya kemampuan Untuk Menyadari Sesuatu Makanya Yang menyadari Ada rasa duka Ada yang menyadari Ada rasa suka Ya Itu Penderitaan Tidak terjadi Di luar Di luar Itu hanyalah Sebab akibat Tapi Begitu kita Masuk Dalam panca indera Kita Begitu Masuk Dalam mental Konstruksi Kita Dan Berhubungan Dengan diri Yang terjebak Dalam suka Dan tidak Suka Maka Sejak saat Itulah Sesuatu Yang netral Di luar Menjadi Sesuatu Yang Menimbulkan Suka Atau Tidak Suka Di kita Gitu Nihurimboce Ngajarin Untuk Beristirahat Dalam Objek Panca indera Tanpa Melabel Sebagai sesuatu Kenapa Karena Sebenarnya Apa yang kita Tangkap Dengan panca indera Kita Itu netral Contohnya Kalau Anda Lihat ini Ini ya Anda lihat ini Yang saya pegang Oke Sekarang kita Sama-sama Tegakkan tulang Belakang Mata Dibuka Memperhatikan Objek Yang saya pegang Mata Mata Melihat Objek Batin Sadar Bahwa Mata Sedang Melihat Cukup Seperti itu Tidak Perlu Dianalisis Tidak Perlu Dilebeli Hanya Melihat Apa yang Terlihat Oleh Mata Anda Mata Melihat Batin Sadar Mata Melihat Apa adanya Melihat Apa adanya Selesai Maka Kalau Anda Melakukan Teknik Meditasi Dengan Baik Kayak Tadi Maka Pada Saat Mata Melihat Objek Maka Sebenarnya Mata Hanya Bisa Melihat Dua Aspek Yang Pertama Adalah Bentuk Yang Kedua Warna Jadi Mata Hanya Punya Dua Aspek Ini Bentuk Dan Warna Mata Belum Punya Kemampuan Untuk Melabel Ini Sebagai Apa Apalagi Menyukai Ini Atau Tidak Menyukai Ini Jadi Mata Hanya C Di Objek S Form Ada Bentuknya Ada Warnanya That's it Bahkan Anda Tidak Bahkan Kalau Anda Tidak Punya Pengalaman Atau Pengetahuan Sebelumnya Anda Bahkan Tidak Tau Ini Apa Saya Tau Apakah Di Antara Anda Tau Ini Apa Ini Adalah Sambungan Colokan Iphone Untuk Masuk Ke Iphone Colokannya Beda Tapi Sebenarnya Mata Kita Hanya Melihat Bentuk Dan Warna Tapi Begitu Dia Masuk I Masuk Ke Mind Kita Maka Di Mind Kita Ada Yang disebut Mental Consciousness Dimana Dia Meng-create Label Dan Dia Mulai Menimbulkan Perasaan Suka Dan Tidak Suka Kalau Anda Tidak Suka Maka Disitu Mulailah Ada Penderitaan Yang Jelas Jadi Batin Kita Punya Daya Cipta Yang Luar Biasa Makanya Dia Disebut Cita Dia Mempunyai Daya Cipta Mengheningkan Cipta Artinya Mengheningkan Batin Jadi Bahasa Lain Dari Batin Cipta Dia Menciptakan Terus Menciptakan Label Menciptakan Konsep Menciptakan Sesuatu Unlimited Kreativitas Di satu Sisi Itu Potensi Yang Luar Biasa Tapi Jika Anda Hanyut Dalam Permainan Batin Ini Maka Anda Lupa Bahwa Sebenarnya Ini Hanyalah Bentuk Dan Warna Dan Anda Terseret Dalam Penderitaan Karena Kreasi Batin Anda Sendiri Makanya Kenapa Nanti Kita Kita Perlu Belajar Untuk Resting Resting Tanpa Melabel Tanpa Melabel Ini Dan Itu Akhirnya Karena Kita Nggak Melabel Maka Kita Tidak Ada Muncul Suka Dan Tidak Suka Nah Jadi Kembali Ke Duka Tadi Duka Itu Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris Disebut Sebagai Suffering Tapi Terjemahan Itu Tidak Tepat Karena Duka Itu Maktanya Sangat Dalam Dan Luas Dan Dapat Dijelaskan Apabila Kita Jelaskan Dalam Tiga Tahapan Duka Ada yang Level Dangkal Supervisial Ada Duka Yang Lebih Dalam Ada Duka Yang Sangat Halus Duka Yang Supervisial Adalah Duka Atau Penderitaan Yang Jelas Penderitaan Contohnya Anda Merasa Tidak Suka Akan Sesuatu Jelas Penderitaan Apa Yang Anda Tidak Suka Biasanya Adalah Sesuatu Yang Mengancam Diri Anda Mengancam Eksistensi Anda Contohnya Sakit Contohnya Menjadi Tua Contohnya Lagi Pekerjaan Tiba-tiba Drop Contohnya Lagi Kena Penyakit Atau Dipecat Atau Bertengkar Dengan Orang Berselisih Dengan Orang Anda Akan Punya Emosi Negatif Disini Dan Anda Tidak Suka Itu Maka Kita Bilang Itu Jelas Penderitaan Jadi Segala Sesuatu Yang Ada Dan Masuk Kedalam Diri Anda Dan Menciptakan Rasa Sensasi Tertentu Yang Anda Tidak Suka Rasanya Maka Barulah Anda Bilang Ini Penderitaan Jelas Kita Semua Sudah Bisa Dicuri Dibohongi Ditipu Diselingkuhin Digosting Digosting Dicuri Apapun Itu Kita Jelas Penderitaan Dan Pasti Itu Muncul Emosi Negatif Di Kita Kenapa Kita Sebut Emosi Negatif Karena Kita Nggak Suka Sensasinya Kita Nggak Suka Rasa Sedih Kita Nggak Suka Rasa Marah Kita Nggak Suka Di Kudeta Alvin Kamu Kita Akan Tayang Di Youtube Mari Berhenti 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 Mari Kita Sekarang Latihan Coba Sekarang Kita Mengenali Kesadaran Kita Dan Menggunakan Kesadaran Ini Untuk Coba Mengenali Rasa Yang Kita Tolak Sensasi Di Tubuh Kita Yang Mungkin Kita Tolak Selama Ini Jadi Kita Punya Banyak Sensasi Di Tubuh Emosi Juga Muncul Dalam Bentuk Sensasi Di Tubuh Ada Sensasi Yang Kita Suka Ada Sensasi Yang Kita Tidak Suka Ada Sensasi Yang Netral Nah Coba Sadari Sensasi Yang Tidak Suka Di Tubuh Anda Apakah Itu Gatal Apakah Itu Sakit Apakah Itu Pegel Atau Apapun Terus Sadari Di Balik Sensasi Yang Anda Tidak Suka Itu Ada Rasa Tidak Suka Sadari Rasa Ini Rasa Tidak Suka Rasa Ingin Reject Sesuatu Oke Kita Coba Lakukan Sama-sama Tegakkan Tulang Belakang Anda Relakskan Tubuh Kemudian Bawa Batin Anda Kembali Ke Tubuh Bersama Dengan Tubuh Kemudian Sadari Dalam Tubuh Anda Mungkin Ada Sensasi Yang Anda Suka Ada Yang Anda Tidak Suka Sadari Rasa Suka Ini Atau Rasa Tidak Sukanya Jika Ada Kalau Tidak Ada It's Oke Anda Beristirahat Dalam Kesadaran Saja Jika Anda Menemukan Rasa Tidak Suka Cukup Perhatikan Saja Rasa Tidak Suka Itu Tidak Perlu Dienyahkan Tidak Perlu Juga Dituruti Hanya 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 Terima Tidak 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 Anda juga boleh mengingat kejadian yang mungkin tidak menyenangkan yang terjadi baru-baru ini dan jika ada emosi yang muncul perhatikan rasa tidak suka akan emosi itu sadari rasanya selamat menikmati selamat menikmati jika Anda tidak bisa menemukan rasa apapun maka Anda sedang beristirahat dalam kesadaran yang terbuka sebenarnya sadar tapi tidak ada objek tapi jika Anda menemukan rasa tidak suka mari sambut rasa itu dalam kesadaran Anda perhatikan perhatikan teksturnya di tubuh Anda oke sekarang lepaskan meditasinya relax tidak perlu berusaha memperhatikan apapun lagi sadar apa adanya saja oke selesai dalam kasus tadi jika Anda melakukan tekniknya maka pada saat Anda beristirahat dalam kesadaran dan Anda mencoba untuk mencari men-scan apakah ada rasa tidak suka yang muncul ada dua kemungkinan yang pertama adalah Anda bisa ketemu ada rasa tidak suka akan sesuatu entah itu tidak suka akan pikiran tertentu tidak suka akan emosi tertentu tidak suka akan sensasi tertentu ada rasa tidak suka yang mendasar tapi ada juga kemungkinan Anda tidak bisa ketemu rasa apapun yang ada hanyalah kesadaran yang tahu tapi tidak ada apa tidak ada yang bisa ditunjuk sebagai rasa apa jadi kayak semuanya itu semuanya lumer yang ada hanya sadar saja itu pun oke tapi jika Anda ketemu rasa tidak suka maka Anda coba perhatikan tanpa harus di reject karena rasa tidak suka ini oke ini perhatikan bebek ya ini agak mendalam mungkin bagi yang pertama kali ikut akan bingung kenapa kita bisa bilang pikiran ini jelek kenapa kita bisa bilang emosi ini jelek kenapa kita bisa bilang sensasi ini jelek karena dibalik pikiran emosi sensasi itu ada rasa tidak suka makanya kenapa kita tidak suka makanya kita bilang ini emosi negatif atau pikiran negatif atau suara yang jelek bentuk yang jelek kenapa kita ada rasa tidak suka nah rasa tidak suka ini itu dibalik semua yang tadi itu jadi tahapan pertama Anda perlu sadari dulu emosi yang terlibat atau objek apa kemudian dibalik itu ada rasa the basic violence the basic violence yaitu menolak ini nah rasa ingin menolak ini itu adalah the basic violence makanya jalur meditasi adalah jalur non-violence kenapa karena Anda tidak lagi berusaha untuk menolak apapun termasuk Anda tidak menolak rasa tidak suka ini Anda menyambut semuanya baik emosi yang di depan tadi apapun rasa tidak suka di belakangnya itu Anda sambut semua dalam kesadaran Anda tidak berusaha di blok tidak berusaha dilampiaskan tapi Anda awasi nah ini penting kalau Anda bisa lakukan ini maka Anda bisa masuk lebih dalam lagi yaitu dibalik duka yang superficial ini ada duka yang lebih dalam yaitu duka atau penderitaan akibat menyukai sesuatu jadi tidak suka jelas-jelas penderitaan kalau Anda tidak suka itu jelas-jelas penderitaan tapi dibalik di lebih dalam kalau Anda menyukai sesuatu kalau rasanya Anda akan lebih lengkap jika Anda mendapatkan sesuatu maka rasa ingin mendapatkan sesuatu itu atau rasa ingin mempertahankan jangan sampai ini yang saya suka ini lepas itu pun rasa suka yang dualistik ini pun adalah penderitaan saat Anda ingin bahagia maka ingin itu sendiri adalah penderitaan saya sebenarnya sempat bilang sama siapa semua orang ingin bahagia yes tapi keinginan untuk bahagia itu justru membuat orang ngebet pengen bahagia akhirnya banyak orang yang akhirnya gak bisa bahagia karena mereka ingin ingin karena selama selama kebahagiaan itu ada di luar maka selama itu juga Anda menderita kenapa? karena Anda merasa diri Anda kurang Anda harus isi dengan sesuatu seakan-akan Anda harus isi dengan sesuatu maka kita selalu melihat keluar dan selalu mencari nah itu yang saya rasakan hari-hari ini aku ingin begini aku ingin begitu kayak Nobita ingin ini ingin itu ingin itu gak ada habis-habisnya ingin ini ingin itu ingin ini gak ada habis ingin sudah ini ingin lain lagi ada yang lain lagi ada yang lain lagi selama diri Anda masih terpisah dengan yang lain selama ada keterpisahan selama ada subyek dan obyek maka selama itu pula penderitaan eksis selama ada subyek ada obyek maka Anda pasti akan bilang suka atau tidak suka dengan ini selama Anda tidak suka kalau Anda tidak suka jelas itu penderitaan tapi kalau Anda suka pun dan Anda mengejar itu pun rasa ingin mendapatkan sesuatu pun itu sudah penderitaan jadi mari kita sekarang latihan lagi kita sadari rasa ingin itu rasa suka akan sesuatu rasa hoping for something termasuk hoping to be happy rasa longing to be happy longing to get something longing to nah di satu sisi longing to get something longing-longing ini sisi yang lain adalah takut kehilangan takut kehilangan kesehatan takut kehilangan kesembuhan takut takut kehilangan keluarga takut kehilangan ini kenapa? karena karena takut kehilangan sama dengan ingin sesuatu jadi ini adalah dua mata koin dua sisi dari satu koin rasakan coba rasakan kayak rasa takut akan sesuatu kalau itu hilang atau rasa ingin akan sesuatu untuk Anda dapatkan sekarang kita kembali ke meditasi kita duduk dengan tegak relax kemudian bawa batin Anda kembali ke tubuh sadari rasa suka akan sesuatu yang Anda ingin dapatkan apa yang Anda inginkan sekarang ingin sembuh ingin kaya ingin apa dan sekarang sadari rasa inginnya selamat menikmati sadari rasa mencengkram akan sesuatu atau ingin mengejar sesuatu sadari rasa itu kadang nafas menjadi terburu-buru saat Anda menyadari ini it's okay perhatikan aja terburu-buru-buru-buru-buru-buru-buru-bu-u-tلا Again, jika Anda tidak dapat menemukan apapun, beristirahat dalam kesadaran yang tidak mengenggam obyek apapun. Terima kasih. Oke, sekarang lepaskan meditasi Anda, relax, sadar saja apa adanya. Oke, selesai. Nah, saya tahu pasti Anda mulai bingung sekarang. Kalau gitu gimana? Apa yang harus saya lakukan? Bukankah normal untuk suka dan tidak sukakan sesuatu? Jadi, duka tadi yang superficial, yang jelas-jelas Anda tidak suka. Ada duka yang lebih dalam, yaitu duka akibat ingin sesuatu yang di luar diri Anda. Yang Anda pikir itu akan melengkapi Anda. Itu duka yang kedua. Yang ketiga ada yang lebih halus lagi, yaitu karena Anda tidak mengenali hakikat diri Anda. Sehingga Anda merasa diri Anda terpisah. Diri Anda sempit. Saya, Anda hidup sebagai personality, sebagai label. Saya, Yudi, saya pekerjanya ini. Saya sukanya ini, ini. Kemudian Anda kumpulin label tadi itu, yang di luar itu. Untuk membangun konsep diri yang sempit ini. Makanya, karena kita tidak mengenali jati diri, karena tidak mengenali jati diri, makanya Anda terjebak dalam konsep diri yang Mingyurin Boce bilang diri yang sempit. Atau diri yang tidak sehat, unhealthy self. Unhealthy self ini, always insecure. Dia selalu ingin mengamankan dirinya dengan ngumpulin label-label yang dia suka untuk mempertahankan eksistensi diri yang sempit ini. Dan merejek sesuatu yang tampak mengancam. Makanya, akar dari penderitaan level superficial dan level yang tadi yang di tengah adalah karena tidak tahu akan hakikat diri. Dalam bahasa Sansakerta disebut sebagai avidya. tanpa kebijaksanaan, tanpa kegelapan batin. Batinnya gelap, avidya. Makanya nama-nama yang Anda yang punya nama avidya, artinya Anda harusnya mengenali jati diri Anda. Avidya. Tanpa kebenaran. Karena avidya artinya, avidya artinya batinnya gelap. Tanpa avidya. Ada yang namanya avidya? Nah, terus mungkin ada yang bilang sekarang kalau gitu. Saya tidak terlalu banyak menyinggungi yang ketiga. Karena ini nanti dibahasnya di JOL level 3 ya. Tapi, Anda tidak bisa menolaknya, teman-teman. Saat ini, meskipun Anda tahu bahwa suka dan tidak suka itu akan menyebabkan penderitaan, selama suka dan tidak sukanya Anda mencari di luar, maka itu pun semua akan menyebabkan penderitaan. Tapi, Anda tidak bisa menolaknya. Anda harus mulai dengan, kita kan tidak mungkin secara teori kita tahu, tapi secara habit, secara persepsi, secara sistem sosial, kita masih harus hidup dengan berbagai ekspektasi, berbagai kebiasaan. Kita kecanduan dengan ignoransi ini. Sehingga kita mau nggak mau, kita pasti suka dan tidak suka akan sesuatu. Pasti mengejar sesuatu. Oleh karena itu, guru meditasi harus, jadi Buddha ataupun guru-guru meditasi dari spiritualitas yang lain, mereka tuh bilang bahwa kalau kayak gitu, kita harus terima bahwa sekarang kita suka dan tidak suka. Nah, tapi pelan-pelan kita perlu, perlu memilih mana yang suka dan tidak suka, yang membuat kita pelan-pelan bisa beranjak dari yang ignorance ini, menjadi pelan-pelan kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih baik. Contohnya, kalau Anda dulu suka dan tidak sukanya tuh nggak sehat, sekarang Anda bikin suka dan tidak sukanya lebih sehat, yang menunjang untuk pelatihan diri, supaya Anda bisa mengenali sesuatu yang melampaui suka dan tidak suka. Makanya kita latih dari awal meditasi. Dulu, kita pengennya, semoga saya happy, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia. Hanya diri. Makanya orang yang selalu, semoga saya happy, semoga saya happy, semoga saya yang happy, ini akhirnya membuat dirinya tuh menjadi sangat full of himself, sehingga dia makin fragile tuh, sehingga dia sangat berusaha untuk mempertahankan dirinya agar happy. Aku nggak peduli dengan orang lain, yang penting gue happy. Nah, itu kita patahkan di meditasi di awal, kita bikin lebih sehat. Sebaliknya ngomong, semoga saya bahagia, kita perluas. Semoga nggak hanya saya yang bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kenapa? Karena memang betul. Karena Anda nggak mungkin bahagia sendiri. Kita tuh interdependen sama orang di luar kita. Pada saat semua makhluk bahagia, nggak mungkin Anda nggak bahagia. Makanya kenapa? Banyak orang yang mengenali kebahagiaan di dalam, saat dia nolong orang justru. Ketika Anda melakukan hal yang baik, Anda merasa sedikit kebahagiaan di sini. Kebahagiaan yang lebih berhubung dengan diri yang lebih di luar kita. Yang tidak sekedar suka-suka yang biasa. Kita semua, aku pribadi suka Netflix. Tapi suka Netflix, sama suka yang muncul karena habis melakukan sesuatu yang luhur, itu kayak lebih berbeda dengan diri yang lebih di luar kita. Yang terakhir itu lebih berhubung dengan diri yang lebih di luar kita. Yang lebih sejati dari diri saya. Sesuatu belum. Nah, makanya kenapa di meditasi kita bikin seperti itu. Salah satu guru meditasi bilang begini, Anda kalau berlatih meditasi, maka Anda perlu menyimpan satu ignoransi, yaitu berpikir bahwa akan ada pencerahan. Makanya kenapa kita alihkan keinginan kita untuk supaya saya bisa mengenali pencerahan, yaitu mengenali diri saya yang sebenarnya. yang tadinya ingin mengejar sesuatu yang duniawi, Anda mulai bawa keinginan yang membawa penderitaan ini ke sesuatu yang lebih berguna untuk lepas dari keinginan. Anda harus mulai semula. Makanya, sekarang saya mau sedikit aja ya teman-teman. Oleh karena itu, dalam tahapan meditasi kita mengenal tiga lapisan. Anda harus masuk di outer dulu, kemudian baru inner, baru secret. Ya, outer, yang luar dulu. Outer itu, Anda perlu memanage hidup, agar hidup Anda sekondusif mungkin tidak memunculkan banyak emosi negatif. Sesimpelnya, oke, kalau gitu Anda kurangi kegiatan yang tidak berguna. Karena semakin Anda sibuk, semakin Anda lelah, semakin banyak emosi negatif yang muncul. Saya ngerasa nih, kalau saya sudah mulai sengolbancok.com ya, artinya I am too tired. Kayak beberapa waktu minggu ini, I am so busy. Aku ngerasa diriku, kayak hidupku kacau banget gitu. Itu tanda bahwa saya sudah mulai tidak menyusun skala prioritas dengan baik. Nah, dalam filosofi meditasi, yang dipakai dalam silsilah buddhist, tapi saya rasa ini universal. Anda boleh pakai ya. Ada yang disebut sebagai Pancasila, atau lima preseps yang dapat membuat hidup Anda sekondusif mungkin tidak banyak memunculkan penderitaan yang luar. Saya bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan mahluk hidup. Yang kedua, saya bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Tiga, saya bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Empat, saya bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Lima, saya bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kejernihan dan kewaspadaan. Ada beberapa makanan yang seperti itu. Jadi, ini bukan tentang dosa atau pahala dalam tradisi meditasi. Tapi, jika Anda membunuh orang, atau Anda mengambil barang yang tidak dikasih sama orang, atau Anda melakukan sesuatu yang imoral, itu melatih diri yang benar. Sehingga, itu akan menunjukkan banyak penyakit. Jadi, lebih baik, kalau bisa, kita jaga lima precept ini, sehingga, kalau bisa, hidup kita sekondusif mungkin untuk pelatihan diri. Tidak terlalu turmoils. Ditambah, kalau boleh tambah, kalau bisa, kurangi kesibukan. Kalau bisa, jaga kesehatan. Ya kan? Itu maksudnya kayak gitu. Jadi, supaya Anda tidak terlalu banyak turmoils. Nah, tidak semua orang mau belajar meditasi. Tidak semua orang mau sampai dalam. Tapi paling tidak, kalau mereka bisa melakukan ini, mereka tidak terlalu menderita deh hidupnya. Kayak gitu. Tidak terlalu banyak penderitaan yang di level luar. Kalau mereka sudah lakukan ini, dan mereka mau mulai melihat ke dalam akar penderitaannya, barulah mereka masuk ke inner. Anda mengembangkan samadhi, atau meditasi, atau mindfulness. Kayak tadi yang kita lakukan. Banyak tekniknya, ada 13 teknik. Yang tadi kita eksplor satu-satu. Nah, jika Anda melakukan sila, sila, dan Anda lakukan meditasi, sila plus samadhi, pelan-pelan akan memunculkan pratsna. Kebijaksanaan. Inilah secretnya. Inilah kebijaksanaan. Inilah yang mencabut akar dari penderitaan. Yaitu, diri yang terpisah. Konsep diri yang sempit. Tapi pratsna, tidak akan muncul, jika Anda tidak menjaga sila, jika hidup Anda sangat menderita. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin bisa meditasi dengan baik, kalau hidup Anda masih turmoil. Sebisa mungkin, secara outer, Anda jaga hidup Anda, kalau bisa, seminim gangguan mungkin, semulus mungkin. Yang kedua, Anda mulai latihan meditasi untuk mengenali diri tadi. Mengenali ke dalam. Kalau sila dan samadiri pertahankan dengan baik, maka, maka, pratsna akan muncul. Ya. Gitu. Nah, kalau pratsna muncul, maka kita bisa melihat diri kita, siapa sih? Kenapa sih saya punya keinginan? Apa sih yang saya cari? Itu semua akan membuat kita, saat pratsna muncullah, barulah penderitaan benar-benar bisa hilang, dicabut. Kalau Anda cuma menjaga sila, maka mungkin hidup Anda akan lebih tenang, tidak terlalu turmoil. Kalau Anda sama di, ya hidup Anda lebih tenang. Tapi kan Anda tahu, dalam hidup, selalu ada masalah, ada interaksi. jadi hanya saat pratsna muncul, terbit, barulah penderitaan semua dicabut. Nah, penjelasan tentang samadhi, bagaimana berelasi dengan penderitaan secara meditasi, itu kita akan bahas minggu depan. Jadi ada beberapa teknik, yaitu kembali ke panca indera yang netral, kemudian kembali ke kesadaran, yang kayak tadi kita lakukan bertahap. Tapi memang hari ini saya tidak mau elaborate, karena kita hari ini lebih kayak, lihat strategi, the big strategy-nya. Semoga bisa jelas, teman-teman. Support us, kalau Anda bersedia. Dan support us, tidak hanya selalu dengan dana, tapi Anda bisa sebarkan ke teman-teman Anda, yang menurut Anda bagus, jika Anda share berita tentang meditasi. Latihan kita sifatnya sekuler dan universal, jadi saya pikir nilai-nilainya akan berguna, buat Anda dan teman-teman Anda. Baik? Nah, kita dedikasikan apa yang kita lakukan hari ini buat kebahagiaan semua makhluk. Again, dedikasi ini kan tampaknya keinginan. Yes, tapi keinginan yang lebih sehat daripada keinginan yang egoistik. Jadi kita pelan-pelan, mulai dari suka dan tidak suka yang tidak sehat, beralih ke suka dan tidak suka yang sehat, untuk gobi yang suka dan tidak suka. Oke, yuk kita dedikasikan. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan malam ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih teman-teman, semalam ini kita lanjutkan pembahasan tentang ini di minggu depan selasa. Sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih Mbak Diela. Terima kasih semuanya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Bye-bye. Anda boleh baca literatur tentang ini di buku Joy of Living. Ya. Karangan Minggu Rimpu Ceng. Terima kasih semuanya. Bye-bye.